Menjelang Natal dan Tahun Baru yang dimulai pada 10 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, PT PLN Persero berkomitmen memastikan pasokan listrik di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu aman dari pemadaman. Menjelang Natal dan Tahun Baru yang dimulai pada 10 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, PT PLN Persero berkomitmen memastikan pasokan listrik di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu aman dari pemadaman. Hal ini disampaikan langsung oleh GM PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB dalam apel siaga Nataru pada Jumat pagi. Hal itu disampaikan langsung oleh GM PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB dalam apel siaga Nataru pada Jumat pagi. Dalam kondisi apapun PLN siap melayani, terlihat meskipun dibuyur hujan namun PLN berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pelanggan PLN. Selama Natal dan Tahun Baru 2022, PT PLN Persero meniagakan 223 posko di tiga provinsi, dengan 2768 petugas pelayanan teknik, 143 unit mobil, 232 motor, 7 unit kren, 26 unit genset, dan 56 gardu bergerak. Dua tim pekerja dalam keadaan bertegangan atau PDKP yang menyentuh langsung dan empat tim PDKP yang bergerak. Berdasarkan prediksi pada saat tahun 2022, beban puncak akan turun sekitar 25% hingga 30% dari beban puncak yang tercatat saat ini. S2JB, Sumatera Selatan, Dabi dan Meghulu, tiga provinsi, sudah meniagakan 2768 petugas pegawai dan petugas pelayanan teknik, 143 mobil, 232 motor, dan 7 kren. Kemudian ada dua tim PDKP, pekerjaan dalam keadaan bertegangan yang sifatnya bisa menyentuh langsung, dan juga empat tim PDKP yang berjarak. Kemudian posko ada 223 dan 26 genset, 59 unit gardu bergerak. Itu yang kita siapkan. Tarif ini dipastikan tidak ada padam, Pak ya, kecuali gangguan alam, Pak? Tidak ada pemadaman yang sifatnya bergilir atau terencana, tidak ada. Kecuali pemadaman insidentil karena gangguan alam, karena ada jahat yang menyentuh jaringan, mata, atau cuaca-cuaca yang bisa menyebabkan angin, dan lain-lain yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan di jaringan transmisi maupun jaringan distribusi. Tapi kita juga sudah siapkan, kalau ada gangguan kita atasi secepat mungkin. Untuk pasokan cadangan listrik saat ini sangat cukup karena PLN memprediksi aktivitas bisnis dan industri sudah mulai menurun. Karena pelanggan menikmati libur natal. Seperti diketahui, salah satu penyumbang konsumsi listrik terbesar adalah sektor bisnis dan industri. PLN menjamin tidak ada pemadaman bergilir selama periode natal dan tahun baru, kecuali jika ada gangguan dari cuaca. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan keperluan listrik secara bijak dan memaksimalkan kelistrikan secara produktif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!